Kepala SD Negeri Utama II 25 Oktober lalu, dimana dalam pelaksanaannya pihak yang sempat menemukan satu siswa yang mengalami panas tinggi. Ada pun langkah yang diambil untuk siswa yang mengalami panas tinggi langsung dipulangkan oleh pihak sekolah dengan dijemput langsung oleh orang tua. Pelaksanaan PTM terbatas dibagi menjadi dua kelompok, dimana dalam setiap pelajaran siswa yang hadir hanya 50% saja yakni 14 siswa. Ia mengungkapkan, dari 728 siswa yang berada di SD Negeri Utama II, 95% orang tuanya menyetujui pelaksanaan PTM terbatas. Ada pun jumlah siswa 12 tahun ke atas yang belum divaksin saat ini, hanya ada dua siswa saja, dikarenakan ada pertimbangan tertentu. Alhamdulillah, untuk selama sepekan ini PTM berjalan dengan lancar, guru-guru sudah bisa mengatasi situasi ini dengan baik. Jan Nuryansyah melaporkan